Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wahuas sami'ul alim Sahabat channel youtube taman surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Pertama-tama mari kita ucapkan kalimatu tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua karunia yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga Mari bersama-sama mengucapkan kalimatu tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita tunggu-tunggu Syafaatnya Fid dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube taman surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa ta'ala Pada pertemuan malam hari ini Saya ingin membahas sebuah materi yang sangat menarik Yaitu ingin doamu segera terkabul Perhatikan empat hal ini Baik sebelum kita membahas materi yang sangat menarik Pada malam hari ini Silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu Dengan channel ini Dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami Silahkan tekan subscribe channel youtube taman surga Jadi di bawah video ini Ada tulisan subcribe Berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya Ada gambar lonceng Tekan loncengnya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang bergering Mudah-mudahan dengan demikian Maka kita bisa senantiasa Bersilaturahmi Dan bisa mendengarkan video-video terbaru Dari kami berikutnya Dan kabar baiknya Subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi amal soleh Dan bisa menjadi amal jariah Fit dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe Kami senantiasa mendoakan Anda Jazakumumlohu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalasmu dengan kebaikan Serta kepada semua sahabat yang mendengarkan video ini Kami senantiasa berdoa Semoga Allah azza wa jala Mengampuni semua dosa kita Dan juga memberikan hidayah kepada kita semua Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Yang hari ini masih menunggu-nunggu Datangnya pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita perlu mengetahui Bahwa ada empat perkara Atau empat hal yang sangat perlu kita perhatikan Karena hal ini bisa menjadi penentu Dari doa-doa kita Ini menjadi lebih mudah terkabul Atau tidak Nah Apakah keempat hal tersebut Yang pertama Adalah disampaikan Dari hatim al-ahsyam Pernah berkata Barang siapa Mengakui empat hal Tanpa ada empat hal yang lain Maka pengakuannya itu Adalah dusta Yaitu Yang pertama Barang siapa Mengaku cinta kepada Allah Sementara ia Tidak berhenti Dari melakukan Kemaksiatan Dan hal-hal yang diharamkan Allah Maka pengakuannya itu Adalah dusta Ini yang pertama Barang siapa yang mengakut cinta kepada Allah Tetapi dirinya Tidak berhenti Dari melakukan maksiat Maksiat-maksiat yang dilakukan ini Contohnya apa Yang pertama Meninggalkan sholat fardu Yang kedua misalnya Durhaga kepada orang tua Yang ketiga Menyanyiakan Anak yatim Piyatu Yang berikutnya lagi Bisa jadi Kita sering Mengobrolkan Aibnya orang lain Istilahnya Mengribah Bahasa gaulnya Namanya Menggosip Nah Sahabat channel youtube Taman Surga Serta melakukan Hal-hal yang tidak baik lainnya Sebagai contohnya Iri Dan dengki Ketiga ada orang lain Yang lebih baik Lebih sukses Lebih kaya Atau lebih berhasil Daripada kita Dan sebagainya Termasuk nanti Seperti Minum-minuman keras Dan sebagainya Sahabat channel youtube Taman Surga Kemudian Yang kedua apa Yang kedua Disini disampaikan Barang siapa Mengaku cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Namun Benci Kaum Kaum Fakir Miskin Maka Pengakuannya Itu Dustah Barang siapa Yang mengaku Mencintai Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Rasul yang bisa Memberikan Syafat Fit dunia Wal akhirah Bagi kita Tetapi Kalau kita ini Membenci Kaum-kaum Fakir Miskin Sebagai contohnya Begini Ketika ada Orang Yang meminta Minta Kita Tidak Memberikan Sedekah Ketika ada Orang Fakir Orang Miskin Yang benar-benar Membutuhkan Meminta Pertolongan Kita Kita Tidak Menolong Itu Namanya Adalah Tidak Mencintai Kaum Fakir Miskin Tetapi Sebaliknya Kita Malah Menyombongkan Diri Kita Menyombongkan Jabatan Kita Menyombongkan Harta Kita Menyombongkan Uang Kita Baik Secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja Kepada Orang-orang Fakir Miskin Ini Merupakan Perbuatan Yang Dusta Kemudian Yang ketiga Sahabat Channel Youtube Taman Surga Yang Perlu Diperhatikan Barang Siapa Yang Mengaku Cinta Kepada Surga Sementara Ia Tidak Mau Bersodak Maka Pengakuannya Itu Adalah Dusta Kita Semua Ini Kan Pengen Surga Ada Balasan Allah Berupa Surga Ada Balasan Yang Berupa Neraka Barang Siapa Sebagian Besar Dari Kita Pasti Pengen Mendapatkan Balasan Surga Di Akhirat Tetapi Jika Orang Yang Ingin Surga Ini Tidak Mau Bersodakoh Di Dunia Maka Dia Termasuk Orang-orang Yang Berdusta Dusta Sudah Sudakoh Sudakoh Ini Harus Dikelu Warkan Sahabat Channel Youtube Taman Surga Yang Senantiasa Dirahmati Allah Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Adalah Dan Barang Siapa Yang Mengaku Takut Akan Seksan Raka Sementara Ia Tidak Berhenti Dari Berbuat Dusa Maka Pengakuannya Itu Dusta Disampaikan Misalnya Kita Ini Ngaku Takut Kita Sama Siksanya Neraka Tetapi Kita Masih Tetap Meninggalkan Sholat Fardu Kita Takut Kepada Siksanya Api Neraka Tapi Kita Tetap Saja Mengambil Uangnya Haknya Orang Lain Kita Takut Pada Neraka Tetapi Kita Masih Melakukan Korupsi Dan Sebagainya Nah Empat Hal Ini Sangat Perlu Kita Perhatikan Dan Sangat Perlu Kita Sikapi Karena Empat Hal Ini Di Antara Penentu Penentu Doa Kita Segera Terkabul Maka Empat Hal Ini Juga Bisa Menjadikan Salah Satunya Oleh Karena Itu Sahabat Channel Youtube Taman Surga Yang Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Azza Wajalla Pada Hari Ini Mari Kita Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Senantiasa Beristighfar Memohon Ampunan Pada Allah Senantiasa Bersolawat Kepada Bekinda Rasulullah Sallallahu Walaikum Tingkatkan Ibadah Kita Perbaiki Shulat Fardukila Kita Tambahlah Dengan Shulat-shulat Sunnah Yang Lainnya Rajinlah Membaca Al-Quran Berdikir Dan Sebagainya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menyayangi Kita Dan Kalau Allah Sudah Sayang Kepada Kita Maka Insya Allah Doa Kita Menjadi Lebih Mudah Didengarkan Dan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Video yang sangat singkat Dan sederhana Ini bisa Bermanfaat Saya Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Dan Kekilafan Dalam Mengantarkan Video Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Mendengarkan Video Ini Sampai Akhir Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai